Musik Kepolisian Laulintas Pores pare-pare kembali menggelar operasi Sebra dan operasi ini sekali lagi adalah operasi yang terakhir karena sesuai batas operasi Sebra tahun ini sampai dengan tanggal 4 November 2019 dan tentu saja masih seperti biasa tetap saja ada pelanggar yang terpaksa ditindak seperti misalnya tidak membawa surat kendaraan, tidak memakai helm bagi pengendara roda 2 dan sementara pengendara roda 4 itu biasanya tidak memakai sabuk pengaman dan tentunya ini sangat berbahaya nih jadi meski bagi beberapa orang memasang sabuk pengaman itu agak ribet dan kemudian membatasi ruang gerak padahal sabuk pengaman ini sangat berguna untuk penindakan saya sampaikan bahwa selama operasi Prober Langsung ini selama 14 hari jumlah pelanggar yang kami tindak itu sebanyak 300 lebih sebanyak 300 lebih selama kurang lebih 14 hari kemudian untuk pelanggar yang didominasi itu banyak masyarakat tidak mahasiswa surat jadi tidak dapat memperlihatkan SIS dan STNK kemudian masih banyak juga kami temui pengendara roda 2 tidak menggunakan helm jadi tidak menggunakan helm harapannya sendiri setelah operasi ini harapannya kira-kira kepada pengendara ini bagaimana? jadi harapan kami dengan operasi ini meningkatkan kesedaran empat uang untuk masyarakat karena operasinya SIS dan STNK ini sebetulnya adalah operasi prakondisi menjelang perayaan natu dan perbaru jadi nanti harapan kami pada saat pelaksanaan operasi lilin itu harapan kami masyarakat sudah sepatu dan tak terhadap kira-kira lintas sehingga karena operasi lilin nanti dengan sifat keadaan pengelusiaan terus sehingga tidak terjalin ke calang-calang yang tidak inginkan operasi kali ini sendiri dipimpin langsung oleh waka polres pare-pare kompol sudarno yang langsung memantau anggotanya saat bertugas di patung sekitar patung pemuda kota pare-pare sementara itu kasat lantas polres pare-pare AKP Budi Susilo yang juga hadir dalam operasi kali ini menghimbau kepada pengendara untuk tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas apalagi operasi zebra ini sebenarnya sama halnya dengan persiapan menuju operasi berikutnya yaitu operasi lilin yang akan digelar Desember nanti jadi jangan lupa untuk tetap membawa kelengkapan kendaraan dan juga memakai helm SNI jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas